Ini adalah versi lebih murah nih untuk lo masak di atas gunung Ini ada kompor ultralight, ada wheel shieldnya juga Terus ada converternya juga atau untuk mengisi gas kanister juga disini Terus ada nesting juga, ada scope juga Pokoknya ini versi lebih murahnya dari video gue yang sebelumnya Kita langsung bahas aja ke videonya Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang Ikyo TV, akhirnya gue bisa nge-review produk yang lebih murah nih Karena kemarin tuh gue nge-rekomendasiin nesting-nesting dari Antartic Yang banyak yang bilang ini harganya kok lebih mahal nih Bang Karena memang itu kan di toko ya Ini juga di toko, tokonya Kirimanjaro Outdoor Store Cuman ini versi lebih murahnya Nanti kita lihat sama-sama kualitasnya kayak gimana Lebih bedakah atau sama aja untuk kualitasnya Yang pasti ini harganya lebih murah Disini ada beberapa produk yang nantinya lu bisa beli paket mungkin nih Atau lu mungkin bisa beli satuan Karena mungkin lu butuhnya hanya salah satu aja disini Nggak butuh semuanya Lu tinggal pilih aja Kemungkinan link yang akan gue cantumin di bawah juga Untuk link satuan aja Biar lu nantinya milih Mana yang akan lu beli, yang lu perlukan Disesuaikan dengan kebutuhan lu sekarang Dan seperti yang lu lihat disini Gue pake t-shirt dari Bang EQTV nih Ini t-shirt Ohai yang berkolaborasi dengan South Search Sebagai mana lu tau lah Kalau South Search itu kualitasnya Memang brandnya itu termasuk baru Untuk di dunia outdoor Cuman kualitasnya bener-bener udah banyak testimoninya Dari beberapa jaket yang udah gue review sebelumnya Itu rata-rata nih Udah sold out semua Nah sekarang Bahan yang dipake di t-shirt ini Memake bahan Cotton 16S nih Jadi kemungkinan ketika lu nantinya punya Ini bener-bener tebel nih Untuk kualitas dari bahannya nih Dan disini ada sablon Ohai nya disini Terus dibelakangnya juga ada Tulisan Bang EQTV Yang gue pake ini Adalah Size M Ada size M L dan XL Tinggal lu pilih aja Udah gue catupin untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Untuk harganya Adalah di deskripsi video ini Stoknya cuman terbatas Jadi buru-buru sikat aja Oke Jangan promosi mulu Oke kita lanjut ke Videonya atau ke pembahasan Video kali ini Gue bahas satu-satu disini nih Gue pisahin dulu satu-satu Biar lu nantinya gak bingung Ini apa aja sih nih Gue sebutin dulu ya Barang-barangnya Yang pertama disini ada Nesting Ada atau cooking set ya Nesting DS308 nih Ini nesting DS308 Yang LWY Nestingnya nanti gue buka Terus disini ada DS11 nih Ini untuk Si kettle-nya aja nih Nuk si kettle-nya aja DS11 Terus disini ada High cook High cook pasti lu udah pada kenal lah Setiap pendaki pasti bawa high cook Terus disini ada Kanister dari Daul Lagiri nih Jadi tabung kanister Sama ada kabung high cook Terus disini ada Scope nih Scope ini perlu banget Ketika lu masak-masak Biasanya perlu scope Atau ketika lu mau buang air Jadi membuat toiletnya Atau menggali-menggalinya Harus memakai scope kayak gini Nanti gue bahas juga Untuk scope-nya kayak gimana Dari bahan apa Terus kualitasnya kayak gimana Terus disini ada Converter nih Ini Untuk pengisian Atau ketika lu membutuhkan Kompor-kompor ultralight Dipasang di high cook Nanti memakai ini nih Jadi Mungkin lu tidak punya kanister Jadi Kompor-kompor ultralight Bisa dipakai di high cook Nanti gue jelasin lebih lanjut Ini untuk Pentil sih gue nyebutnya Yang pasti ini untuk pengisian high cook Ke kanister Untuk pengisian gasnya Atau perpindahan gasnya Terus disini ada Kompor ultralight nih Yang packagingnya memakai Bahan-bahan plastik Yang mana ini ketika disimpan di keril Ini gak bakal Makan banyak tempat Terus dikasih pouch-nya juga Kita lihat bentukan dari Kompornya nih Ini kompor Dari daulah giri Kecil banget nih kompornya Lucu Tuh Oke Nanti kita bahas juga Untuk kompornya Terus yang terakhir Disini ada Wind Bukan wilt ya Tadi lupa Wind seal Jadi untuk Penahan angin Karena kompor-kompor Ultralight itu Rata-rata Tidak punya penahan angin Pastinya karena kecil Jadi disini dikasih Untuk penahan anginnya Ada kejepit Oke Untuk penahan anginnya Nanti gue jelasin juga Berarti kurang lebih Disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga 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 Kegiatan lo memasak Di atas gunung nih Akan gue bahas Satu-satu dulu Kita bongkar dulu Untuk si Nestingnya dulu nih Yang kecil-kecil Nanti aja dulu Setelah nanti kita bahas Untuk si nestingnya Kita bahas untuk Si nesting yang ini dulu nih Nesting yang Mana nesting ini Termasuk komplit nih Ketika lo Beli Kemarin tuh Ketika gue ngasih tau Nesting 308 itu Di antartik itu Ternyata ada Miskomunikasi Ternyata itu tuh Ada ketelnya Udah include ketel Untuk yang DS 308 Karena ketika gue Nelihat display di antartik itu Mungkin terpisah Untuk si ketelnya Terpisah displaynya Jadi gue gak ngeh Bahwa itu Ada ketelnya Karena gue bingung juga Pada waktu itu Banyak banget Untuk pilihan nestingnya Jadi untuk 308 Udah include Si ketel Oke kita bahas nih Jadi packagingnya kayak gini nih Untuk packaging dari Si DS 308 Nih Jadi ini termasuk Bahannya tuh Tebel ya Tebel dan ada talinya gitu Ketika lo boka Kayak gini Langsung muncul Nah Ini sih persis banget ya Untuk Yang kemarin gue review Di antartik Karena emang bahannya tuh Sama juga Tebel juga Dan lebih premium gitu Bahannya Ini yang lo dapetin Ini tutupnya Terus ada tutup Untuk ketelnya lagi nih Terus disini ada mangkuk Ini ada mangkuk Tiga ya Lo dapetin Tiga mangkuk disini Terus ada Untuk centong Atau untuk Mengambil telur Atau mengambil Sayuran-sayuran Bisa pake inilah Terus ada Centong buat menanak nasi nih Terus ada untuk Biasa ini Untuk membersihkan Si nestingnya Ketika mencuci Di dalamnya langsung ada Ketel yang mana Ketelnya ini Pas banget dengan Si nestingnya Nih si ketelnya Jadi kita Dapet ketel nih Ketika lo beli Nesting ini Dapet ketel Terus disini Yang lo dapetin lagi Ini untuk Memasak nasinya nih Ini gede sih Ini gede Dan yang paling gue suka Disini Untuk pegangannya disini Itu bener-bener Gak nanggung Kuat Kalau yang sebelumnya Gue pernah punya itu Pake kayak karet gitu Ketika kena panas Itu mudah banget Untuk meleleh Kalau ini enggak nih Lebih kuat untuk Si pegangan Dari si nesting Terus yang terakhir Lo dapetin untuk Yang ukurannya Lebih kecil Atau lebih Tipis nih Artinya ini Buat goreng-goreng nih Jadi lo dapetin Dua tempat untuk Memasak nasi Untuk goreng-goreng disini Ini memakai Bahan aluminium ya Yang dilapisi Dengan senyawa Anodice Jadi ketika lo Memasak di nesting ini Kemungkinan lengket itu Sudah tidak ada lagi Karena memang senyawa Anodice itu Memungkinkan si Nestingnya ini Menjadi tidak lengket Seperti halnya Si fire maple Kemarin tuh Cuman bedanya Di bagian si penggorengan ini Tidak ada Tekstur yang Bergelombang gitu Kalau ini rata aja Kalau si fire maple Kemarin tuh Lebih ke bergelombang Untuk si Tekstur dari dasar Si nesting ini Itu untuk nestingnya Jadi kemungkinan Lo dapetin Satu Dua Tiga Ini untuk si Ketelnya Terus ada Mangkok-mangkok Di sini Jadi kemungkinan Ketika lo membutuhkan Si nesting-nesting Ini termasuk Paling komplit nih Buat masak air Ada nih Gak perlu masak air Di tempat bekas nasi Jadi lo nyuci dulu Buat masak air Di tempat masak nasi Gitu kan Karena bekas nasi Gak usah Karena udah ada tempat Untuk masak airnya Ketelnya Ada tempat untuk Goreng-goreng Ada tempat untuk Memasak nasi Jadi semuanya terpisah Plus ada tiga mangkok Di sini Ini harganya Tentunya lebih murah nih Kalau gak salah sih Ini gak lebih dari 200 ribu Kalau gak salah tuh Harganya 190an gitu Bisa langsung lo cek aja Karena emang Kata si Kilimanjaro nya ini Ini termasuk Paling laris Dan Sorry kalau emang Gak keburu Kalian beli Karena emang Stoknya tinggal dikit Dan banyak banget Rebutan banget Untuk si nesting ini Karena emang harganya Lebih murah nih Dibandingkan di toko-toko lain Di bawah 200 ribuan Untuk si DS308 ini Terus Untuk pelengkap lagi nih Kalau emang lo Tidak mempunyai Ketel di rumah Lo mungkin punya Nestingnya Cuman ketelnya Gue belum punya bang Nih Lo bisa sekat aja nih Untuk si DS11 ini Untuk DS11 ini Mempunyai packaging Yang memakai Mesh nih Mesh yang tebel gitu Dan meshnya Bagus banget sih Untuk bahannya tuh Gak tipis-tipis gitu Tapi lebih ke Niat banget nih Kita simpen Dan disini Bentuknya Atau ukurannya itu Kemungkinan hampir sama nih Dengan yang lo dapetin Di Mesh Nesting 308 tadi Kita bandingkan Ukurannya nih Tuh Ukurannya sama nih Untuk literannya Kemungkinan sama juga nih Bisa lo lihat aja tuh Untuk ukurannya Untuk literannya Ini mempunyai Kapasitas di 1,1 liter nih Jadi ini kemungkinan Untuk 1-3 orang Cukup banget sih Untuk ngopi-ngopi nih Karena emang Untuk si Kebawahnya ini Gak panjang Ada yang panjang Kalau ini Volumenya 1,1 liter Untuk 1-3 orang Ini muat Bisa lo sikat Harganya juga Lebih murah nih Nanti gue cantumin Untuk harganya Lo yang Sudah punya nesting Tapi membutuhkan kettle Bisa sikat Untuk melengkapi Kepurloan lo Dengan membeli si kettle ini Terus Ke barang berikutnya nih Ini adalah Skop ya Kalau gue sih Bilangnya skop nih Jadi ketika lo membeli si Skop ini Ini lo dapet Packagingnya nih Jangan takut Hilang Karena kan Kalau ketika di packaging itu Harus ada yang dicopot Kita lihat disini Kita buka aja Jadi ini ada satu Pertama nih Lakukan yang pertama Terus yang kedua Lo tinggal pasang aja disini nih Tinggal pasang aja Pakai ulir gitu Tinggal lo puter Puter sampai bener-bener kencang Ini kan masih goyang-goyang nih Kalau emang lo mengencangkan Tinggal lo puter dari sini aja Puter dari sini Disitu juga ada ring yang ngedorong nantinya Biar kencang Oke Jadi fungsinya disini yang pertama Tentunya untuk skop sendiri Untuk menggali tanah disini nih Untuk menggali tanah Sebelah sini Terus disebelah sini tuh ada untuk Memotong atau meng Ini kan ada kayak gergaji gitu tuh Agak tajam dikit Tapi gak tajam-tajam banget Jadi ketika kena tangan sih Gak Gak sampai langsung sakit gitu kan Tapi ini Berguna untuk memotong kayu-kayu Bisa nih kayu-kayu kecil gitu kan Disini juga ada yang lubang ini nih Ini gue agak lupa nih Untuk apa sebetulnya Pasti ada fungsinya Kalau emang lo tau Fungsinya ini buat apa Di komentar aja di bawah Karena gue agak lupa nih Untuk si Baru liat lagi nih Skop kayak gini nih gue Terus kalau emang lo pengen Ngegali juga Atau menusuk mungkin Lo bisa Kesini aja nih Nah diganti nih Untuk si Puterannya Atau untuk si Fungsinya Diganti aja disini bisa nih Untuk Menggali lubang gitu kan Lubang yang misalnya lebih Lo membutuhkan lubang yang Untuk Tihang-tihang doang Kalau pakai ini kan Pasti lebar nih Untuk pakai skop ini Kalau pakai ini lebih Lebih kecil untuk diameter yang digalinya Jadi lo tinggal tusuk aja Buang Tusuk buang gitu Untuk fungsinya Tapi kalau emang lo mempunyai Skop kayak gini nih Lo bisa Komentar di bawah aja Untuk Ini untuk bagian sini Lo biasanya difungsikan untuk apa Berikut untuk bagian ini juga Sebagai untuk apa juga Difungsikannya Kadang gue sih Untuk memakai kondisi ini Ketika musim-musim hujan Pastinya nih Tapi kebetulan Kalau emang musim hujan Dan musim panas sih Harusnya bawa terus Karena memang ketika lo Membutuhkan atau membuat Toilet darurat gitu kan Harus ngedali tanah ya Untuk lo Buang air kecil Atau buang air besar Bisa menggunakan Ini untuk membuat lubangnya Jadi Ketika lo Melakukan buang air besar Lo wajib banget Untuk digali ya Untuk digali dulu Baru lo Buang disitu Terus lo siram juga Jadi jangan sampai Membuat ranjau nih Di jalur Atau di area camp Jadi wajib untuk Membuat lubang dulu Untuk tempat Membuang air besar Oke Ini bisa jadiin Rekomendasi sih Ini stoknya juga lagi banyak Harganya juga murah Bisa lo jadiin Rekomendasi Pelengkap ketika lo Berada di area camp Terus Sikat lagi ini Untuk barang yang ke Empat kali ya Sama kelima nih Ya barang keempat Sama kelima Ini tentunya ada High cook Dan ada Tabung kanister Jadi kedua tabung ini tuh Bisa lo temukan Sekarang di toko-toko outdoor Udah banyak juga Untuk kedua jenis tabung ini Apalagi high cook kayak gini Di minimarket pun Lo bisa temukan Untuk si kanister ini Memang agak jarang nih Ini makanya si Daulagiri pun Udah produksi untuk si kanisternya Apa sih perbedaan? Kalau perbedaan sih sama aja Ini untuk menghasilkan api ya Artinya ini gas di dalamnya nih Yang gas yang nantinya Ditempel ke kompor Terus sekalian gue kenalin nih Ini kompor ultralight Ini dipasangnya ke kanister nih Lo tinggal pasang kayak gini aja Nih pasang kayak gini aja Untuk kompor dan tabung kanisternya Ini bener-bener cocok nih Sama-sama dari mereknya Daulagiri Tinggal lo masak air kayak gini Aman nih Nah pertanyaannya Kompor ini bisa gak sih bang Dipasang di high cook? Bisa Bisa banget nih Kita coba nih Jadi misalnya Lo punya nih Kompor ultralight kayak gini Tapi gue gak punya si kanisternya bang Bisa bang Paling lo harus memakai Atau membeli Si adaptornya ini Gue lupa banget tadi namanya Ini adaptor ya Namanya nih Untuk si yang Warna emas ini Jadi Tapi ketika lo masak Ini harus digali dulu nih Ketanah nih Sehingga Untuk si Bagian bawah dari high cook ini Jadi seginilah Jadi seginilah Untuk Kedalaman dari tanah itu Jadi ketika lo masak itu Bener-bener aman Jadi gak takut jatuh Kalau ketinggian kayak gini Lo gak bakal nyaman Untuk masaknya Nih Jadi ketika lo mungkin Pengen Pakai kompor ultralight Tapi pengen memakai High cook juga Karena tidak punya Untuk kanisternya bisa Tapi lo harus membeli Untuk si adaptornya Kalau saran dari gue sih Mending lo membeli Si kanisternya aja Tapi kalau emang lo Pengen Atau lebih nyaman Memakai high cook Karena gak usah Untuk isi ulang Artinya tinggal beli aja Gak perlu Pusing untuk isi ulang Untuk isi ulang Yaudah lo membeli Si adaptornya ini aja Paling nanti digali Memakai si skop ini Untuk Penempatan dari high cooknya Itu sendiri Nah pertanyaannya juga Sekarang tuh banyak yang Susah juga bang Gue kadang bingung dah Kalau ngisi kanister itu Pakai apa gitu kan Bisa gak sih dari Gas high cook Bisa banget Paling lo harus mengeluarkan Biaya lagi sedikit Biasanya sih murah nih 15 ribu Kalau gak salah Ini semacam adaptor juga Cuman versi lebih kecilnya Atau lebih simpelnya nih Untuk si adaptornya Jadi Kalau dibelinya di Kilimanjaro outdoor Ini udah ada packagingnya Kayak gini nih Untuk si adaptornya Jadi adaptornya lo pasang aja Disini nih Untuk si Karet-karet ini kan ada karet nih Ada cadangannya juga Satu Ini karetnya disini satu nih Terus dipasang disini satu Nah dipasang disini satu Dipasang disini satu Jadi Pasangnya kayak gini nih Lo pasang kesini Terus lo tekan kesini Sebetulnya lebih baik Untuk si kanisternya itu Dimasukin freezer dulu Biar lancar untuk si Pemindahan si gasnya Tapi ini bisa juga sih Lo tinggal tekan kayak gini aja Langsung kerasa dingin nih Untuk si kanisternya Tabung kanisternya Teken aja Bener-bener tekan Nanti gasnya itu Langsung berpindah dari Gas high cook Ke gas kanister ini Ini kita sekalian isi Buat mencoba Kualitas kompor Dari si daul lagi nih Kualitas kompornya kayak gimana Kita ngeliat Apinya itu kayak gimana Terus kita lihat juga Fungsi dari wind seal Kita langsung coba Ini untuk kompornya Dipasang di kanister nih Kita pasang aja Karena tadi Untuk si kanisternya Udah diisi dengan High cook ya Langsung kenceng nih gasnya nih Oke Kalo emang lo mau Membuka gasnya ini Harus diputer ke kiri Sampai bunyi Kalo tutup Sampai hilang aja bunyinya Nah ini tidak ada Pemantik ya Untuk si kompor ultralight itu Rata-rata tidak ada pemantik Makanya dia untuk Packagingnya Atau untuk bentuknya Lebih kecil Makanya kita butuh Korek disini Untuk menyalakan Kompor ultralight ini Lo buka aja nih Untuk si gasnya Nah Oke Lo bisa liat disini Biru banget nih Untuk kualitas Dari api yang dikeluarkan Oleh si Kompor ini Ketika lo memasak Menggunakan kompor ultralight ini Kan tidak mempunyai pelindung Sama sekali ini Di kiri kanannya nih Makanya gue saranin Lo beli sekalian Untuk si Wind sealnya Atau penahan anginnya Jadi ketika lo memasak nih Biar angin tuh aman Atau tidak masuk Untuk anginnya Lo langsung pasang aja Untuk wind sealnya disini Jadi aman banget nih Angin dari kiri Kanan Bahkan dari bawah itu Bener-bener ketutup nih Jadi Kebanyakan orang-orang tuh Membeli kompor ultralight itu Suka risih Wah bang Gampang banget Untuk mati nih Untuk apinya nih Makanya lo harus beli juga nih Untuk si wind sealnya Jadi Bener-bener aman Dari Terpaan angin nih Dari kiri kanan Bahkan dari bawah sini Bener-bener terlindungi nih Nah untuk wind sealnya Dia punya packaging juga nih Tinggal lo masukin gini aja Tinggal lo masukin Tuh Tinggal masukin gini aja Jadi Lumayan tipis sebetulnya nih Tinggal disimpen di Side pocket juga bisa nih Untuk si packagingnya Untuk bentuknya tuh Sebetulnya Ngelebar panjang nih Kayak gini nih Untuk wind seal tuh Dan disini ada cantolan Jadi ketika lo Mau memasang wind seal ini Udah diukur-ukur nih Untuk ukurannya Tinggal lo pasang aja Kesini nih Ini tinggal lo Cabut Tinggal lo pasang kayak gini Nah Kayak semacam Engsel pintu ya Emang agak susah sih Untuk Masang-masangnya Tapi pelan-pelan aja Pelan-pelan aja Nah Oke Tuh Jadi gak bakal Kalau ketip angin pun Ini gak bakal Misa-misa ya Karena emang Udah kegabung langsung nih Untuk si wind sealnya Berbeda banget untuk wind sealnya Jadi ini Bener-bener Ngelengkapi banget nih Ketika lo mempunyai Kompor ultralight Entah itu pakai Tabung kanister Atau memakai Tabung high cook Disini ada pelindung Untuk anginnya juga Sebetulnya Untuk si wind seal ini sih Gak harus Untuk kompor ultralight Kadang kompor-kompor kotak aja Perlu loh Untuk si wind seal ini Karena Kompor kotak itu Tidak mempunyai pelindung angin Kalau kompor yang mawar tuh Atau yang wind proof itu Itu udah ada pelindung angin Dari bawah Tapi dari atas juga gak ada gitu kan Jadi ini sebetulnya Bisa dipakai di semua kompor Yang memang membutuhkan Perlindungan angin Nah pertanyaannya sekarang Apa keuntungan Atau apa kelebihan Memakai kompor-kompor Atau memakai Barang-barang yang ultralight Kayak gini Ini kan termasuknya Paketan ultralight nih Biasanya nih Untuk si kanister sama si kompor Yang pasti untuk si kompornya Tentunya Kualitas apinya itu Tentunya lebih Bagus Dan biru warnanya Dan lebih fokus untuk Kualitas api Atau semburan api Yang dihasilkan Terus untuk packagingnya Tentunya kecil Packagingnya cuman segede gini Terus yang paling penting adalah Biasanya Kalau untuk Si kompor ultralight itu kan Berkolaborasi dengan kanister Dan berkolaborasi juga Dengan Nesting yang lebih kecil Dari ini nih Yang Untuk diameternya nih Gue gak bawa Kebetulan untuk si nestingnya Ada beberapa nesting yang memang Di dalam nesting itu Muat untuk Gas kanister ini Dan untuk kompor Bahkan untuk beras pun Biasanya muat nih Jadi si Kanisternya itu Biasanya masuk ke dalam Si nesting nih Gue contohin doang ini Karena untuk nestingnya Bukan yang model ini Nanti gue kasih tau Untuk gambarnya Jadi masuk untuk si kanisternya Terus kompornya juga Masuk ke dalam Terus nesting yang lain Nantinya untuk menutup Si bagian Atas sini Jadi kebetulan Kalau emang Orang-orang ultralight itu Selalu Menggunakan kanister Dan Kompor ultralight itu Beserta Nesting yang memang Bisa menyimpan Atau muat Untuk diameternya Untuk menyimpan si tabung kanister Jadi sebetulnya Kelebihannya Lebih ringkes aja Tidak memakan Banyak tempat Dan rata-rata Dipakai oleh Pendaki-pendaki ultralight Untuk kanister Dan untuk Si kompor ultralight Kayak gini Dan sebetulnya Pernah gue bahas juga Kalau untuk si Haikuk itu kan Tidak bisa mengisi ulang Cara teknis Kita tidak bisa mengisi ulang Cuman memang Mungkin ada beberapa tempat Yang bisa Melakukan isi ulang tersebut Cuman Kalau kita lihat Ketahanannya itu Kalau untuk Isi ulang berkali-kali Lebih bagus Si kanister sebetulnya Kalau si Haikuk itu Sebetulnya Hanya untuk Pemakaian satu kali aja Kalau untuk Isi ulang berkali-kali itu Lebih disarankan Untuk si kanister Atau untuk si Tabung kanister ini Dan gue biasanya Ketika memakai Gas Haikuk sih Langsung dibolongin aja Untuk si tempatnya Jadi biar gak bisa dipakai Berkali-kali lagi Oleh orang lain Karena memang Takutnya bahaya gitu kan Karena memang Karena memang Untuk si Haikuk ini Tidak diperuntukkan Untuk melakukan Penghiasan ulang Terhadap gas Yang bisa itu Hanya kanister aja Oke jadi itu aja nih Ada Windshield Ada Haikuk Ada Tabung kanister Ada scope tadi Ada kompor ultralight Terus ada adapternya juga Ada kettle Khusus kettle aja Terus ada nesting nih Ada nesting yang mempunyai Dua tempat Satu kettle Terus ada piringnya juga Terus ada tutupnya juga disini Jadi ini paket untuk menemani Masak di atas gunung nih Ketika lu mempunyai paket-paket ini Udah lah Dijamin enak banget nih Untuk Melakukan masak Di atas gunung Atau di area cam itu Oke Kalau emang lu suka dengan produk-produk ini Udah gue cantumin linknya Satu persatu aja Karena memang Dari kemarin itu Kebanyakan yang belinya itu Satu-satu Karena Memang mungkin mereka Udah punya nestingnya nih Cuman Untuk kompor Sama kanisternya mungkin Belum punya Jadi gue cantumin aja Untuk link Satu persatunya juga Ada beberapa barang Yang diskon juga Bisa lu sikat aja Dengan klik Link yang udah gue cantumin Di deskripsi video ini Oke thank you banget Jangan lupa like sama share di video ini Jangan lupa juga untuk subscribe Nggak subscribe juga nggak apa-apa Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh